Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Napaktilas 101 Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung Dan mensupport channel saya Sehingga channel saya semakin berkembang Saya doakan untuk kalian semoga rezekinya tambah lancar Bagi yang baru menemukan Monggo dibantu subscribe-nya Komen-komen kita belajar bareng Tidak usah malu-malu Karena belajar itu sampai kapanpun Tidak akan pernah selesai Itulah ilmu Hal apapun kita pelajari Biar tahu dan paham Sini kita bolang di rumpun bambu Hapus Semoga kita nemu yang unik Kalau unik kita angkut Kalau uniknya masih biasa Kita biarkan saja ya Kita nyari yang Unik dan menarik Kalau yang sering kita temukan Mungkin maaf Tidak bisa saya potong Karena kalau dipotong semua Rumah saya tidak muat Sini ada Bambu Sabto ya Sabto ujung Paling bawah Karena posisinya ini miring Jadi kurang jelas Tapi ini sudah jelas Ini lebar Ini kesininya Gak lebar ya Ini kalau Sabto yang Agak atas kan kejelas Sini ada Ruas pendek Kita biarkan saja Ini ada Bambu Sabto lagi Kecil ya Ada ruas pendek Review saja dulu Kalau nemu yang Sekiranya bagus Baru kita potong Semoga teman-teman Tidak posan dengan Cara membolang saya Mungkin Gak sedikit berbeda Dengan yang lain Itulah yang namanya Ciri khas Para pembolang Beda-beda Jadilah diri sendiri Saja Sini ada Bambu Ruas pendek Tapi sudah Kering ya Kita lanjutkan lagi Sini ada Bambu putih Yang aslinya Adalah Jamur ya Jadi kelihatan Bule Sini kita Nemu kembang Kembang bambu Dapat jamur Bambu Ini cantik sekali Warnanya Putih Bersih Kayak melati Oke Disini kita Menemukan Ada beberapa Sabto ya Ini satu Ini dua Dua Sabto Jadi atas Ada Tunggu Tunggu Sampai ya teman-teman disini kita menemukan bambu belalai bawah bambu belalai jenis ini cukup lumayan langka dan jarang susah ya untuk mencari bambu belalai jenis ini kita potong kalau belalai saya paling suka tau kurung di saya potong dulu Oke lanjut Alhamdulillah ini dia bambu belalai bawah Iya sambung rokoknya plus songgolangit dan cunder ujungnya cukup keren paling suka jenis-jenis bambu seperti ini yang sering saya potong kalau belalai kalau tumpang sehari sabdo itu jarang kalau dobel atau sabdo balon mungkin saya potong Oke cukup sekian dulu videonya jangan lupa like comment share dan subscribe nya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh